Dan dalam kasus dugaan korupsi Puskesmas Bungku ini juga sidang putusan pembangunan Puskesmas Bungku M. Fauzi dan Deli Himawan selaku pelaksana kegiatan diponis dengan hukuman penjaro selama 4 tahun dengan dendo 200 juta dan subsidir 3 bulan kurungan penjaro. Bagaimana informasinya? Kita tengok. Ini dia. Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. M. Fauzi dan Deli Himawan selaku pelaksana kegiatan diponis dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun denda 200 juta rupiah subsidir 3 bulan kurungan. M. Fauzi dibebankan uang pengganti 250 juta rupiah lebih subsidir 6 bulan kurungan. Sementara Deli Himawan dibebankan uang pengganti sebesar 398 juta rupiah lebih dengan subsidir kurungan selama 8 bulan. Kedua terdakwa terjerat perkara dugaan korupsi pekerjaan pembangunan puskesan sungguh kecamatan Baju Bangka Rupaten Batanghari. Proyek yang dinilai total lus oleh ahli tersebut mengakibatkan kerugian negara lebih dari 6 miliar rupiah. Iqbal, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.